Intro Hai hai Insotizen, udah senin nih Artinya Mimin bakal balik lagi buat ngebacain berita populer hari ini Mau tau dan penasaran kan ada berita apa aja? Sini dong merapot sama Mimin, Mimin bisikin Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun Senin Kelabu, ada tiga figur publik yang meninggal dunia hari ini Dimulai dengan kabar mengejutkan dari adik Alvin Faiz, Amir Azikra Beliau meninggal dunia karena komplikasi paru-paru dan ginjal Amir baru berusia 20 tahun setelah sempat dirawat Almarhum meninggal pukul 1.20 dini hari Sedangkan pengamat musik band Sleo meninggal dunia setelah terpapar COVID-19 Beliau meninggal dunia di usia 69 tahun Sedangkan satu lagi ada pendiri off-white sekaligus artistik director Louis Vuitton Figir Abdul meninggal dunia setelah berjuang 2 tahun melawan kanker Banyak selebritis dunia yang sempat bekerjasama mengutarakan rasa bela sungkawa dan kehilangannya Alvin Faiz sangat kehilangan sosok adiknya Amir Azikra Sebelum akhirnya Amir mengembuskan napas terakhirnya Alvin terlebih dahulu meminta doa kepada orang-orang untuk kesembuhan sang adik Ia sama sekali tidak menyangka bahwa adiknya itu dipanggil sangat cepat oleh sang maha pencipta Tidak ada pirasat apapun Bahkan Alvin melihat Amir masih sehat dan tidak memiliki kesakitan Video Alvin mencium jasad sang adik pun beredar di media sosial Alvin sangat terpukul atas kepergian Amir yang disebutnya sangat mendadak Tidak ada pen sih karena beberapa hari lalu masih sehat juga Masih sehat minggu lalu pun masih sempat dirawat sehari memang minggu lalu Cuman tidak diduga dua Cuman kami tuh mikirnya keluarga cuma hanya kelelahan aja Terakhir paling dia agak makmah Sebuah akun di media sosial baru saja mengungkapkan fakta Dalam unggahannya ia mengklaim bahwa seseorang kini tengah terjerat utang pinjaman online Masih dalam unggahan yang sama? Katanya tetangga orang yang meminjam uang itu kena teror yang sama Banyak netizen yang menduga bahwa orang tersebut adalah Dodi Sudrajat, ayah almarhum Afanesha Angel Katanya orang tersebut akan mengadakan acara pada 14 Desember 2021 Hal itu bertepatan dengan acara 40 hari Vanessa Maka tak heran Dodi dikaitkan dengan orang yang memiliki pinjaman online tersebut Belakangan memang Dodi bersikeras untuk mencaitkan dana asuransi Vanessa Yang jumlahnya mencapai 500 juta rupiah Beberapa waktu lalu ketua MPR Bambang Susatio mengalami kecelakaan bersama pembalap Sean Galel Keduanya melakukan rally di Maikarta, Bekasi Dalam video kecelakaan yang beredar, terlihat mobil yang dikendarai Sean terbalik Dan berputar dua kali di udara setelah melewati gundukan Untungnya baik Bamsud maupun Sean dalam kondisi baik-baik saja Atas kejadian tersebut, Pak Bambang justru memberikan apresiasi kepada Sean Yang kala itu bisa mengendalikan kondisi sulit Saat kejadian, Pak Bamsud melihat langsung bagaimana Sean Dengan tenang mengembalikan mobil yang miring menjadi lurus kembali Wah, Mas Sean dipuji loh Hebatnya sudah terbukti bisa mengendalikan mobil dengan benar Idol group asal Korea Selatan, BTS sukses menyelenggarakan konsernya yang bertajuk Permission to Dance on Stage di Los Angeles Setelah dua tahun tidak mengadakan konser Perasaan haru pun diungkapkan oleh para personil BTS Mereka sulit berkata-kata dan terharu ketika bisa kembali bertemu dengan RB secara langsung focusing stadium filled with all the fans yesterday Got me really emotional beyond words And Finally Meeting you the members that the press person face-to-face So-touching Really pleasure for Nah itu dia berita paling populer hari ini Gimana masih kurang Tenang aja cus Download aplikasi Inset Live Udah ada buat iOS dan Google Play loh Dijamin gak nyesel deh BTW Mimin pamit dulu ya Besok kita ngerumpi lagi Dadah bye bye